Tim Sargabungan langsung bahu-membahu membongkar runtuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja di dalam Ruko Jalan Rangga Gading, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor, Tengah Kota Bogor, Jumat Pagi. Petugas bahkan kewalahan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit dumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun hanya salah satu korban bernama Sutrisno gagal diselamatkan. Tiga korban lainnya mengalami luka berat dan ringan. Sebelumnya 10 orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan Ruko oleh pemiliknya. Nah, saat mereka sedang membongkar loteng Ruko, tembok dan lantai loteng mendadak ambruk hingga menimpa para korban di bawahnya. Jadi tadi didapat laporan dari Palura kurang lebih setengah 8 pagi ini, ada bangunan yang sedang dibangun, temboknya ambruk menimpa para pekerjanya. Ada 4 orang yang tertimpa, 2 orang luka ringan, 2 orang lagi reda berat, rata-rata pada patah tulang. Saat ini dilarikan ke rumah sakit yang terdekat, kalau nggak salah kevennya. Bangunan apa ini? Bangunan yang tadinya itu rumah tinggal mau dibangun menjadi tempat usaha. Dua lantai apa? Ya, kayaknya. Cuma karena sementara kita lihatnya masih dibangun di bawahnya ya. Di Ranggagading, ya, kelurahan gudang ke Jawa Tuan Pugon Tengah. Segera kami meluncur, kita mendapatkan informasi sekitar jam 8.00 ya. Dan ternyata di lokasi ada 4 korban, yang 2 luka ringan, dan 2 luka berat. Dan alhamdulillah 4 korban sudah dapat dievakuasi, dan yang 3 dibawa ke rumah sakit mania, yang 1 rumah sakit pebi, itu yang nggak berat. Sementara dari hasil olah TKP kepolisian, diduga konstruksi bangunan sudah lapuk, hingga roboh saat hendak dibongkar para pekerja. Kasus kecelakaan kerja tersebut kini ditangani pihak kepolisian Polsek Bogor Tengah. Dari hasil pengecekan TKP untuk sementara, bahwa penyebab runtuhnya ini karena membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi, kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak, pekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Tertimbun atau tertimbun? Tertimpa, tertimpa. Jadi yang luka barah itu tertimpa tembok, sehingga menyebabkan bata kaki. Para pekerja ini dari mana Pak? Asalnya dari Boyolali ya. Ini mereka sedang renovasi bangunan apa? Renovasi bangunan. Bangunan apa ini? Ini kemungkinan akan digunakan untuk rukir. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.